Kepala Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Pemko Batam Minyumas Nur mengatakan, ada empat proyek pelebaran jalan yang menjadi prioritas pada tahun 2023. Empat proyek tersebut merupakan proyek lanjutan dari tahun 2022 yang belum selesai dikerjakan. Ada pun ruas jalan tersebut diantaranya, dari arah Simpang Frenki ke arah Masjid Agung Batam Center, yang akan dilebarkan menjadi lima lajur kiri dan lima lajur kanan. Kemudian pelebaran jalan dari arah Bundaran Madani menuju kawasan wisata Okarina serta pelebaran jalan lanjutan dari Simpang Base Camp ke Simpang Makam Pahlawan. Kemudian pelebaran jalan juga akan dilakukan di kawasan Bengkong, yaitu dari Bengkong Indah ke arah Bengkong Second. Jadi ada memang beberapa pejalan utama yang pada tahun 2023 ini akan tetap kita lanjutkan, yaitu ASI Pang Frenki ke arah Masjid Raya, Masjid Agung Batam Center, itu tahun ini akan kita tingkatkan menjadi lima lajur kiri, lima lajur kanan. Kemudian yang berikutnya juga, jalan dari Bundaran Okarina itu yang sebelah kanan itu juga tahun ini akan kita benahi ya, yang sebelah kanan itu kalau dari sini menuju Okarina, itu kita benahi juga. Kemudian yang berikutnya, pelebaran jalan lanjutan dari Simpang Base Camp itu. Sekarang kan sudah sampai ke Simpang Kapling Pak Wajelama itu, nah itu nanti akan dilanjutkan sampai ke Simpang Matampan Lawan, Simpang apa itu namanya itu, Simpang Arisudi itu. Itu akan kita lebaran juga pada tahun ini. Kemudian yang berikutnya juga di Bengkong, Bengkong itu dari Bengkong Indah ya, Lampu Merah ke arah Bengkong Second itu kan tahun ini kita buka, terus tahun 2022 kita buka, tahun 2023 kan kita selesaikan. Setelah proyek prioritas tersebut selesai, akan segera melakukan pembenahan di beberapa titik yang saat ini menjadi konsentrasi kemacetan, khususnya saat jam kerja, yakni arah SP Plaza Sagulung dan juga Simpang Muka Kuning. Dari Batam, Lison Manurung, Tim AINews melaporkan.